Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? Are you okay? I hope so Are you happy? I hope so In today's lesson We are going to study About kinds of form Pada pembelajaran saat ini Kita akan mempelajari Jenis-jenis formulir Materi ini adalah materi Bahasa dan sastra Kelas 10 Semester 1 Kinds of form Jenis-jenis formulir Dalam materi ini Kita akan mempelajari Teks formulir isian Yang digunakan di perusahaan Bank Instansi Dan lain-lain Dan lain-lain Oke Kinds of form Bentuk-bentuk Formulir There are 7 kinds of form Ada 7 Untuk formulir Yang pertama Application form Formulir Aplikasi Formulir Pendaftaran Kemudian Registration form Formulir Registrasi Formulir Pendaftaran juga Sebentar kita akan Membahas apa perbedaan Apa perbedaan Antara Application form Dan Registration form Kemudian Bank form Atau withdrawal form Formulir bank Atau formulir penaritan Kemudian ada Reservation form Formulir Pemesanan Medical form Formulir medis Purchasing order form Formulir Penawaran Atau permintaan Pembelian Kemudian Online form Formulir Online Oke Kita mulai dari Application form Formulir Aplikasi Formulir Pendaftaran Formulir An application form Is used to collect Relevant And required Information From An applicant Formulir Aplikasi ini Digunakan Untuk Menumpulkan Informasi Yang relevan Dan Diperlukan Dari Mohon Jenis-jenis Types Application forms Jenis-jenis Formulir Aplikasi Yang pertama Employment Application Form Formulir Aplikasi Ketenaga Kerjaan A form Used to collect Information From job Applicants Formulir Ini Digunakan Untuk Mengumpulkan Informasi Dari Lamar Kerja Information Collective May Include Informasi Yang Dikumpulkan Bisa Mencakup Availability Full Work Ketersediaan Pekerjaan Proof of Legal Employment Status Bukti Status Pekerjaan Yang Sat Salary Requirements Persyaratan Gaji And Past Job History Riwayat Pekerjaan Sebelumnya Kemudian Jenis kedua Adalah Membership Application Form Formulir Aplikasi Keangkotaan This Type Of Forms Allows A Club Or Organization An Opportunity To Provide Prospective Members A Way To Request Admitance Jenis Formulir Ini Memungkinkan Klub Atau Organisasi Berkesempatan Untuk Memberikan Kepada Calor Anggota Mereka Cara Untuk Menjadi Anggota The Member Applicant May Be Asked To Provide Such Information As Employment History Pemohon Anggota Dapat Diminta Memberikan Informasi Seperti Employment History Employment History Riwayat Pekerjaan Emergency Contacts Kontakt Darurat Family Members Anggota Keluarga And References Dan References Kemudian Jenis Ketiga Adalah Rental Application Form Formulir Permohonan Sewa This Type Form Allows A Landlord To Consider The Qualifications Of Potential Plan Jenis Formulir Ini Memungkinkan Pemilik Atau Tuan Tanah Untuk Mempertimbangkan Kualifikasi Calon Penyewa The Application Authorizes The Landlord To Verify The Information Provided Jadi Formulir Ini Memberi Kami Formulir Ini Memberi Wwenang Kepada Pemilik Untuk Memperifikasi Informasi Yang Diberikan This Usually Includes Authorization To Allow The Landlord To Check The Applicants Credit History Jadi Jenis Formulir Ini Biasanya Mencakup Otorisasi Untuk Mengisinkan Pemilik Landlord Untuk Memeriksa Di Applicants Credit History Di Wajah Kredit Pemohon Employment Status Status Pekerjaan Rental 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 Viwayat Hewa And Criminal Background Check Dan Pemeriksaan Latar Belaka Criminal Kemudian Jenis Kempat Adalah Credit Application Form Formulir Permohonan Credit This Forms Type of Forms Is Used to Apply for credit With Lander Jenis Formulir Ini Digunakan Untuk Mengajukan Kredit Kepada Pemberi Pinjaman The Information Provided To Help Determine The Borrower's Info Status Informasi Yang diberikan Digunakan Untuk Membantu Menentukan Status Pekerjaan Peminjam Kemudian Riwayat Credit Credit History And Ability To Repay The Loan Dan Kemampuan Untuk Membayar Kembali Pinjaman Kemudian Yang Kelima Volunteer Application Form Formulir Aplikasi Perlawan Non-profit Organizations Can Be Held Responsible For Illegal Acts Committed By Their Volunteers Organisasi Nirlapah Dapat Memintai Pertanggungjawaban Atas Tindakan Ilegal Dan Diratukan Oleh Sukarelawan Mereka A Properly Vetted And Documented Volunteer Works Education Can Protect Themselves Under Their Umbrella Insurance Policy Formulir Aplikasi Relawan Ini Yang Didokumentasikan Dengan Benar Dapat Membantu Organisasi Relawan Melindui Organisasi Mereka Di Bawah Payung Kebijakan Asuransi Mereka Formulir Aplikasi Aplikasi Form Can Provide Non-Profit With The Necessary Information Formulir Aplikasi Sukarelawan Dapat Memberikan Informasi Yang Diperlukan Kepada Membaga Profit Selanjutnya Kita Lihat Registration Form Formulir Pendaftaran Registration Form Is A list Of Fields That The User Will Indubrate Into And Submit To A Company Or Individual Formulir Pendaftaran Adalah Formulir Dimana Pengguna Akan Memasukkan Data Dan Mengirimkannya Ke Perusahaan Atau Ke Individu This Is A Proof Dokumen Showing That An Official Record Has Been Made Absentive Ini Adalah Bukti Yang Menunjukkan Bahwa Catatan Resmi Telah Dibuat Tentang Sesuatu It Can Be Found In Registry New School Course Opening New Account Etc Inis Formulir Ini Dapat Ditemukan Ketika Kita Mendaftar Di Sekolah Kursus Buka Account Dan Lain Kemudian The Differences Between Application Form And Registration Form Is Berbedaan Antara Formuliran Aplikasi Dan Formuliran Pendaftaran Adalah Application Form Usually Means That Your Form Has A Chance You To Get Rejected But Registration Form Usually Means That The Form Is Appeal When You Have Already Accepted To Certain Things So There Is No Chance To Get Rejected Formulir Aplikasi Biasanya Berarti Formulir Anda Memiliki Peluang Untuk Ditolak Tetapi Formulir Pendaftaran Biasanya Berarti Permulir Diisi Ketika Anda Sudah Menerima Hal Tertentu Sehingga Tidak Ada Peluang Untuk Ditolak Contohnya Ketika Anda Ketika Kalian Mendaftar Di Sekolah Kalian Mengajukan Formulir Anda Tertaran Kemudian Menyikuti Tes Setelah Tes Diumum Kam Diumum Sampai Lulus Yang Lulus Itu Mendaftar Untuk Untuk Digunakan Registration Form Sebelum Tes Kita Mengisi Application Form Setelah Pengumuman Dan Kita Jatakan Lulus Kita Mengisi Registration Form Oke Sekarang Bank Form Atau Withdrawal Form Formulir Bank Atau Formulir Penarikan Bank Form Atau Withdrawal Form Is A Piece Of Paper Which Is Filled By A Client Before Withdrawing Cash From An Account Formulir Bank Atau Penarikan Adalah Selembar Kertas Yang Diisi Oleh Client Nasabah Sebelum Menarik Uang Tunai Dari Rekening Nya This Kind Of Home Is Usually Found In Bank Jadi Formulir Ini Biasanya Ditemukan Di Bank This Form Has A Function To Prove The Withdrawal Of The Account Use Jenis Formulir Ini Berfungsi Sebagai Bukti Penarikan Rekening Yang Digunakan Different Forms Used In Banks Berbagai Bentuk Formulir Yang Digunakan Di Bank Ada Empat Ya Ada Empat Bentuk Formulir Yang Biasanya Di Pergunakan Di Bank Yang Pertama Deposit Slip Slip Setoran Yang Kedua Withdrawal Slip Slip Penarikan Yang Ketiga Check Check Yang Keempat Dimendrak Surat Giro Deposit Slip Is Form Supply By Bank For Deposit Deposit Money In Bank Slip Setoran Adalah Formulir Yang Disediakan Oleh Bank Untuk Penyetor Untuk Menyetorkan Uang Ke Bank Withdrawal Slip Is A Return Order To Your Bank Instructing It To Withdraw Punt From The Account Slip Penarikan Adalah Perintah Tertulis Kepada Bank Anda Menabung Yang Memberintahkan Untuk Menarik Atau Membayarkan Dana Dari Kedua Cek Cek Adalah Surat Berharga The Cek Is Not Negosiable Instrument Containing An Order To A Bank To Pay A Static Sum From The Drawers Account Cek Adalah Surat Berharga Yang Berisi Perintah Pada Bank Untuk Membayar Sejumlah Uang Tertan Dari Returning Penarik Dari 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 Specially Printed Form Yang Ditulis Pada Formulir Ketak Khusus Demand Draft Surat Biro Is A Prepaid Instrument Dari Bank Dari Demand Draft Dari Responsibility Easy To Make Full Payman Surat Giro Adalah Intrumen Prabayar Dimal Bank builders Dari Giro Sudah 換 Adalah Insurment Perbayar Bunda Sebi resp coordinate owner Indfig miele Reserving something From booking a hotel room Ticket And many more Pembelut ini digunakan untuk Membooking atau memesan sesuatu Mulai dari booking Kemar hotel Ticket dan masih banyak lagi This form is used to deal In the beginning That the room or ticket Will be used later on Pembelut ini digunakan Untuk kesepakatan Di awal bahwa Kamar atau ticket Akan dipergunakan Di kemudian hari Types of Reservation form Jenis-jenis formulir Reservasi Ada 3 Jenis reservation form Yang pertama hotel reservation form Yang kedua ada Party reservation form Dan ketiga ada Restoran Restoran reservation form Hotel reservation form Are the kind of forms That are utilized By those who would like To have hotel rooms And visit and facilities Book ahead of time For certain events Formulir Reservasi hotel Reservasi hotel adalah Jenis formulir Yang digunakan oleh mereka Yang ingin memesan kamar Dan fasilitas hotel Sebelumnya Untuk acara tertentu Parti reservation form Parti reservation forms Are made Are made Used by people To book a party Which usually involves A large number of people At a certain venue Formulir reservasi Pesta Digunakan oleh orang-orang Untuk memesan Pesta Memesan tempat di pesta Yang biasanya Melibatkan banyak orang Di tempat tertentu These forms can help Specify What the theme of the party is As well as The time and date Jenis formulir ini Dapat membantu Menentukan tema pesta Salah waktu dan tanggal Katanya Restoran reservation form Are used By people To ensure themselves That they acquire A spot At specific restaurants They would like To dine in Formulir reservasi Restoran Digunakan oleh orang-orang Untuk memastikan Diri mereka Mendapatkan tempat Di restoran tertentu Dimana mereka ingin makan These are mostly used In restaurants That have high reservation rate Due to its Popularity Formulir ini Sebagian besar Digunakan di restoran Yang memiliki Tingkat reservasi Tinggi Karena Popularitasnya Oke selanjutnya Medical form Formulir medis This form is usually found In hospital Or clinic Formulir ini Biasanya ditemukan Di rumah Di rumah sakit Atau di klinik This form is filled by a patient To have a deal with certain medical camps Formulir ini diisi oleh pasien Untuk melakukan kesepakatan Dengan beberapa perlakuan medis tertentu Like visit doctor Berkembangan dengan dokter Do medical check up Lakukan pemeriksaan kesehatan Laboratory test Test laboratorium Etc Dan lain This form Has a crucial function To be a reference What kind of treatment Should be given To the patient Formulir ini memiliki fungsi penting Untuk menjadi acuan pengobatan Seperti apa Yang harus diberikan Pada pasien A medical form Is a useful tool Detelized by most medical facilities nowadays Formulir medis adalah alat yang berguna Yang digunakan oleh seorang Yang besar Fasilitas medis saat ini This is done Because of the benefits That the medical forms Can provide To the medical practitioners Or the institutions Hal ini dilakukan Karena manfaat Yang dapat diberikan oleh Formulir medis Kepada praktisi medis Dari institusi Tersebut Types of medical form Jenis-jenis Medical form Jenis-jenis Jenis-jenis Formulir medis Ada Empat Ya ada empat Yang pertama The medical release form Formulir Pasal medis The medical release form Which allows Allows for the release Of a patient's information To an authorized individual Formulir Perusahaan medis Yang memungkinkan Pemberian informasi Pasien Kepada orang yang bergenang The medical consent form Formulir For the Medis The medical consent form The purpose of this medical form Would be To allow the medical practitioners The right to freely treat the patient With the patient However They see Fit Formulir Perusahaan medis Tujuan dari formulir Medis ini adalah Untuk memberikan hak Kepada praktisi medis Untuk secara bebas Merawat pasien Dengan pasien Sesuai keinginan mereka The patient However They see Disconcern is given With full understanding Of the treatment And all the Possible risks Involved Formulir ini Formulir Formulir Perusahaan medis ini Diberikan Dengan Pemahaman penuh Tentang pengobatan Dan semua Kemungkinan risiko Yang Terlibat Yang mungkin terjadi Medical referral form Formulir Perusahaan medis Medical referral form Are type of medical authorization form Which allows the medical practitioner To suggest experimental But potentially effective treatments To the patient And or to the patient's family Or guardians Formulir Rujukan medis Adalah Jenis Formulir Autorisasi medis Yang memungkinkan Praktisi medis Untuk menyarankan Perawatan Eksperimental Tetapi Berpotensi Efektif Kepada Pasien Dan Atau Keluarga Atau Wali pasien Kemudian Yang keempat Medical History Form Formulir Diwayat Kesehatan A medical history Is a type of medical form That is used as a means of reference by most medical practitioners on the previous health status of the patient As well as to keep the medical practitioner update about the patient's current status so as to avoid Formulir Diwayat kesehatan Adalah jenis formulir medis yang digunakan sebagai serana rujukan oleh sebagian besar praktisi medis Tentang status kesehatan pasien sebelumnya Serta untuk menjaga agar praktisi medis tetap update tentang status pasien saat ini To avoid untuk menghindari Menghindari perawatan yang tidak tepat atau tidak perlu Nah sekarang Kita bahas Purchasing order form Formulir pesanan pembelian A purchase order form Is a template Used for a purchase order Formulir pesanan pembelian adalah Template yang digunakan Untuk Pembesanan pembelian The purchase order is written Or electronic document Meant to record business transactions between a buyer and a seller Formulir pesanan pembelian adalah dokumen tertulis Atau elektronik Yang dimaksudkan untuk mencatat transaksi Bisnis antara pembeli dan penjual The buyer Issues The purchase order And once the seller accepts The order A legally binding contract forms Between the two parties Pembeli mengeluarkan pesanan pembelian Dan penjual menerima Pesanan Kontrak yang mengikat secara hukum terbentuk antara Kedua pihak What does a purchase order Apa yang termasuk dalam Apa yang ada dalam Komulir pesanan pembelian Yang pertama Buyer Buyer pembeli Name, nama, address, alamat And the contact information of the party Paying for the goods Dan informasi kontak pihak yang membayar barang Kemudian Seller Seller penjual Name, nama, address, alamat And the contact information for the party Accepting payment for the goods Dan informasi kontak pihak yang menerima pembayaran Atas barang tersebut Selanjutnya Purchase order number Purchase order number Nomor pesanan pembelian Unique identifier assigned to each Purchase order for easy tracking Penidentifikasi unik Yang diketapkan Untuk setiap pesanan pembelian Untuk memudahkan pelacakan Kemudian Order information Atau item Description Informasi pesanan Atau deskripsi barang The details Remikian Quality Quantity of goods Jumlah barang Unit price Harga satuan And total cost of goods Dan total harga pokok barang Shipping address Alamat pengiriman Where the goods will be shipped Kemana barang akan dikirim Shipping date Tanggal pengiriman When the goods will be delivered to the final location Kapan barang akan dikirim ke lokasi akhir Billing address Billing address Alamat penagihan Where the seller should send the invoice for payment So the buyer can make payment Dimana penjual harus mengirimkan faktor pembayaran Agar pembeli dapat melakukan pembayaran Signatures Tantepangan Each purchase order should contain at least 2 signatures Setiap pesanan pembelian harus berisi setidaknya 2 tangan One or more Satu atau lebih Untuk orang atau orang yang mengotorisasi pembelian atas nama bisnis Satu atau lebih Satu atau lebih untuk orang atau orang yang menerima pesanan atas nama penjual Order date Yang berikutnya ya Order date Tanggal Pemesanan Tanggal terjadinya transaksi The date which the business transaction occur Sekarang kita lihat online form Formulir online An online form also known as a web form or an HTML form Is an interactive web page that allows for user input Formulir online juga dikenal sebagai formulir web atau formulir HTML Adalah halaman web interaktif yang memungkinkan input pengguna The data received through the form is then automatically sent to the server for processing Data yang diterima melalui formulir kemudian secara otomatis dikirim ke server untuk diproses In collecting data and obtaining the contact information for users Online forms help capture this Dalam pengumpulan data dan memperoleh informasi tentang pengguna Formulir online membantu menaruhkan prospect Types of online form Jenis-jenis formulir online Yang pertama Newsletter sign up Pendaftaran bulletin Newsletter bulletin are extraordinary Compared to other ways to produce And deep leads towards constancy Towards constancy Bulletin Warbia Black bulletin Adalah serana yang sangat wabiasa dikirim Dibandingkan dengan serana lain untuk menghasilkan dan mengumpulkan petunjuk Kepastian It makes user get through in with your brand and keep it to up to and keep it to and keep it top of mind when purchase decision are to be made Formulir ini Pendaftaran bulletin ini membuat pengguna tertarik dengan merek yang kamu miliki dan tetap mengingatnya saat keputusan pembelian harus dibuat Kemudian ada sales contact Contact penjualan It's important to grab the opportunity when a prospect reaches the stage where sale is to happen Sangat penting untuk mengambil kesempatan Ketika prospek mencapai tahap di mana penjualan akan terjadi Here, your sales form can play an important role collecting your users' input and driving them specifically to your sales team as quickly as possible Formulir penjualan Penjualan Anda dapat memainkan perang penting dalam mengumpulkan informasi pengguna Informasi pengguna kamu dan mengarahkan mereka secara khusus ketimbangan kamu secepat mungkin Kemudian ada online order and payments Sorry, event registration Even registration Daftaran acara If you have a better form sign Better are the chances to increase attendee registration Jika kamu memiliki desain formula yang lebih baik Peluang untuk meningkatkan pendaftaran peserta In spite of the fact that you have put a great deal of thought, time, and exertion into arranging your event It's time to come up with an online form focused on dealing with your attendees Terlepas dari kenyataan bahwa kamu telah mencurahkan banyak pemikiran, waktu, dan tenaga untuk mengatur acara kamu Inilah saatnya untuk membuat formulir online Yang berfokus pada berurusan dengan peserta Yang kamu harapkan It should have put lessly convey event specific information like time, venue, event, schedule, etc Pemikiran ini harus dengan mudah menyampilkan informasi spesifik Seperti waktu, tempat, jadwal acara, dan lain-lain Customer feedback Empan balik pelanggan Customer feedback forms Surveys come to use after your customers have gotten products or services Formular survey Formular survey Empan balik Pelanggan mulai digunakan setelah pelanggan kamu mendapatkan produk atau layanan Here, disini, you might want to know how satisfied are they with the offering Disini, you might want to know, kamu mungkin mau mengetahui how satisfied are they with the offering Seberapa puasnya mereka with the offering dengan penawaran yang mereka terima How satisfied are they with the sales process Seberapa poska mereka dengan proses penjualan How did they come to know about your brand, etc Bagaimana mereka mengetahui tentang brand, mereka, kamu, dan lain-lain Kemudian, online order payments Pemusanan dan pembayaran online By including an online order and payment form on your site For firm sales conversions, you give your prospects the choice to buy at their convenience Dengan menyertakan pesanan online untuk pembayaran di situ Anda untuk konversi penjualan yang cepat Kamu memberikan proses pilihan untuk membeli sesuai dengan keinginan pembeli Account sign up Pendaftaran account Pendaftaran account Pendaftaran akun Take an example of any of the social media websites User can't get engaged with these platforms unless they create an account Ambil contoh situs web media sosial Media sosial manapun Pengguna tidak dapat terlibat dengan platform media sosial ini Kecuali mereka membuat akun di sosial media ini Contest registration Pendaftaran kontes Contest registration Pendaftaran kontes This form allows users to register for a context entry And context as known are highly engaging strategies helping marketers build brand awareness Brand awareness Brand awareness Ber tornant Brand awareness Atau merita yang milik Okah Thank you very much Vu attention Mohon maaf atas тамA beberapa keserahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh